Menjadi anak rantau di masa-masa sekarang memang sedih Ingin pulang, tapi egois Menetap disini, tapi rindu untuk saling bertemu Menjadi anak rantau sekaligus saling menjaga jarak Adalah peran ganda yang sama-sama bikin pilu pada batin sendiri Beristirahat sejenak, aku putuskan untuk membaca buku-buku sembari Menunggu kapan jarak memperisilahkan aku untuk kembali ke rumah Sesekali aku rapikan tulisanku yang suatu saat akan aku ceritakan kepada yang sedang jauh disana Siapa bilang ini mudah, tapi dengan doa aku yakin jarak justru akan mempertemukanku dengan hal-hal yang baik Menjaga jarak sama halnya dengan menanam benih-benih rindu Sering berada pada suatu kondisi dimana teringat dengan kejadian unik dari rumah Seperti mendengarkan bapak bersiul mengiringi lagu-lagu lama kesukaannya Dan aroma-aroma yang tercium dari masakan mama Dua keadaan yang tidak bisa dirasakan di tempat lain selain di rumah Sambil menatap langit, aku sadar ternyata ada banyak sekali kenangan yang butuh untuk dihibur Di saat seperti ini, pulang adalah satu-satunya hiburan bagi kenang yang sempat lama hilang Menjadi anak rantau yang berusaha mewujudkan kepulangan terbaik menuju rumah Aku memilih untuk menjauh saja Bertahan di luar rumah Sambil sesedikit menuntaskan rindu dengan menanyakan kabar mereka lewat telpon Aku berharap semoga jarak yang memenuhi ruang ini bisa segera menyelesaikan tugasnya Dan pertemuan yang tertunda akan segera terwujud Semoga semesta juga selaras Terpenuhi dengan pertemuan-pertemuan berkesan selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!